Apakah boleh membuka, membaca Al-Quran, tafsir tanpa wudhu? Dalam konteks ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran, kalau punya kitabnya yang asli warna kuning, terbitan darun nafais, halaman 34. Ya, ada di posisi paling kini, di perpengahan paragraf kedua, badis pertama. Ittafakalna ulama, semua ulama sepakat. Ingat, semua ulama sepakat. Dalam konteks orang yang tidak punya wudhu, itu masih dibolehkan untuk menyentuh. Ya, menyentuh misalnya mushaf, atau ingin membaca. Walaupun itu bukan yang utama. Walaupun bukan yang utama. Jadi utamanya anda punya wudhu. Jelas ya? Tapi kalau haid, haid, haid itu beda. Ya, ala'anul haid, bahwa orang perempuan yang tengah haid itu, kalau untuk nyentuh boleh, mushaf boleh. Tapi untuk baca, itu yang tidak diperkenankan. Jelas ya? Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling rajih dari jumlah ulama, yang paling rajih, untuk perempuan yang haid, untuk baca Qur'an, itu tidak diperkenankan. Karena kalau Allah itu suci, keadaan dirinya belum suci. Tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir, itu boleh. Baca tafsirnya, baca tajudnya boleh. Kalau baca Qur'annya, tidak. Dia menunggu sampai sucinya. Makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan, ibu yang dalam keadaan belum suci, ibu misalnya, maaf, bisa atur waktu. Saat suci, ibu baca Qur'annya. Saat dalam keadaan sedang haid, ibu baca tafsirnya. Tafsirnya, tajudnya, dan sebagainya, fikihnya, itu Masya Allah. Dan berita baiknya, ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya, kemudian saat sedang tidak suci, amal itu tidak dikerjakan, itu otomatis pahalanya tetap mengalir, ibu. Anda baca Qur'an, satu hurufnya berapa? Sepuluh. At-Tirmidin, nomor hadis 2910. Manqorah harfan min kitabillah, falawasyuah hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, dapat sepuluh kebaikan. Ibu baca saat suci. Begitu saat shid, ibu tidak baca. Ibu baca tafsirnya. Itu pahala kebiasaan ibu baca Al-Quran dituliskan seketika, sempurna pahalanya. Dituliskan. Setiap yang biasa dalam keadaan sucinya. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Baik, ibu ambil contohnya. Para ulama di sini berhukum ketat, bu ya. Kalau ibu contohkan, jangan mengambil dari ayat-ayat Qur'annya. Atau ada yang kedua memberikan solusi. Tidak diniatkan untuk membacakannya, tapi diniatkan untuk mengajarkannya. Bukan dalam konteks membaca. Ada yang ambil jalan tengah itu. Baik, ya. Allah ta'ala adam. Sebentar, ya. Saya bacakan di sini supaya teratur bacanya. Nanti ibu angkat, sana angkat, sana angkat, sana angkat. Saya pulang. Bismillah. Bagaimana kalau di sini tanpa jilbab, ya. Teruskan tanpa jilbab. Tidak ada aturan yang mengatur itu. Tapi kalau dalam adab, itu yang sempurna dibacakan dalam keadaan yang baik. Yang perempuan bermudu dulu. Dan kenakan jilbab yang baik. Menghadap ke arah Qiblat. Itu adabnya ada. Kitab Imam An-Nawawi itu bagus sekali mengaturnya. Sehingga ketika, kata para ulama itu begini. Rasakan ketika membaca Quran, seperti benar-benar anda membaca kalam Allah. Firman Allah. Rasakan Allah melihat kita. Apakah bapak ibu nggak senang dilihat Allah dalam keadaan yang terbaik? Yang terbaik. Dilihat manusia, dandan gitu kan. Kenapa dilihat Allah dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Paham ya? Jadi, kalaupun ada kebolehannya, tapi yang utama dalam penampilan terbaiknya. Itu poinnya.